Suku Amazon dalam mitologi Yunani, diyakini sebagai prajurit wanita tangguh. Mereka menghuni tanah sekitar laut hitam. Para pahlawan Yunani terhebat membuktikan keberanian para prajurit perempuan Amazon dengan mengalahkan ratu Amazon yang tangguh dalam beberapa mitos terkenal. Salah satunya Thesius, pendiri mitos Athena, melawan dan mengalahkan Amazon Enziop. Kisah mitologi lainnya adalah Herakles yang bertugas untuk mendapatkan sabuk perang ratu Amazon, Hippolyte. Masih dalam mitologi Yunani, dalam perang Troia yang legendaris, prajurit Yunani Echiles dan prajurit Amazon Pentesilia berada dalam pertarungan tangan kosong di medan perang. Demikian kisah mitologi Yunani yang menautkan prajurit perempuan Amazon. Belakangan, Fas Tembikar Yunani kuno telah mengungkapkan nama-nama yang tersembunyi dari Amazon. Prajurit perempuan dalam mitologi dalam sebuah laporan yang menerjemahkan bahasa-bahasa kuno yang tak terucapkan selama ribuan tahun. Dalam kajian Tembikar yang berasal dari 550 sampai 450 sebelum masehi, penulis utama kajian ini, Adrian Meyer dan asistenia kurator J. Paul Getty Museum, David Sanders, menerjemahkan prajurit Yunani ke dalam suara fonetis dari 12 fas kuno dari Etina. Prajurit perempuan selanjutnya menyerahkan saja transif fonetik tanpa penjelasan pada ahli bahasa John Calaruzzo dari McMaster University di Hamilton, Kanada. Ia merupakan pakar bahasa langka Kaukasus. Ia menerjemahkan prasasti menjadi nama-nama seperti putri, jangan gagal, dan bagian sisi panas tanpa mengetahui rincian gambar Amazon. Laporan dalam jurnal Hesperia memberikan wawasan yang tak tertandingi ke dalam bahasa yang terakhir di ucapkan lebih dari 2.500 tahun yang lalu di sekitar Laut Hitam. Daerah ini adalah wilayah nomaden Saishian yang berjuang dan berdagang dengan Yunani. Bangsa Yunani kuno tampaknya telah berusaha menciptakan kembali nama Saishian dan kata-kata di fas Amazon dengan menulis secara fonetis, duga para ahli. Dengan demikian, orang-orang Yunani mungkin telah melestarikan akar bahasa-bahasa kuno, menunjukkan pada para ahli bagaimana orang-orang ini terdengar melangkah di stepe, sebuah padang rumput luas di masa lampau. Amazon dianggap semata-mata mitologi sampai akriolog menggali kuburan prajurit perempuan sejati Saishian. kata Edrin Mayer, dosen tamu di Stanford University. Ia merupakan pelulis buku The Amazons, Lives and Legends of Various Women Across the Ancient World. Pada fas bergambar prajurit Amazon, Cala Russo menemukan seorang pemanah bernama Tengis Petampuran, seorang penunggang kuda perempuan berjuluk dia yang layak dihormati dari armor, dan lain-lain dengan nama-nama seperti bagian sisi panas yang mungkin memiliki konotasi tubuh perempuan. Di satu fas, adegan dua prajurit Amazon berburu dengan anjing muncul dengan transliterasi Yunani untuk kata Apikisia yang berarti mengatur anjing terlepas. Gambar-gambar lain diperlihatkan seperti Hercules dan Achilles juga disebutkan pada fas. Sehingga para peneliti berpikir label Amazon itu dimaksudkan sebagai nama, bukan deskripsi. Nama-nama itu mungkin julukan atau sebutan kepahlawanan yang diberikan kepada Amazon daripada nama keluarga yang nyata. Bahkan saat ini, Cala Russo mengatakan penutur bahasa modern di wilayah Kaukasus sering menggunakan publik julukan deskriptif daripada mengukapkan nama asli mereka. Fas dari Aetina adalah komunitas utama di abad ke-6 sampai 5 sebelum masehi. Ia diperdagangkan di Mediterania. Seringkali mereka memegang minuman anggur atau digunakan sebagai decanter, wadah minuman anggur selama simposium, pesta minum perayaan untuk pria. Fas sering dicat dengan adegan legendaris yang dimaksudkan untuk mengasut perdebatan pada acara tersebut. Dan satu minoritas bertuliskan kata-kata. Lebih dari 1.500 Ves diawetkan dari era yang mengandung prasasti omong kosong yang sebagian besar menggunakan kombinasi dari huruf Yunani, tetapi tidak membentuk kata-kata dalam bahasa Yunani guno. Beberapa juga menyangkup penggambaran prajurit perempuan. Warga Aetina memiliki ketertarikan panjang pada Amazon dan mulai menggambarkan mereka dalam seni sebelum 550 sebelum masehi, kata Getty Saunders. Setelah serangan Saishian ke Therese, wilayah utara Yunani, Amazon lebih sering ditampilkan mengenakan tunik Saishian, celana, dan topi, duduk di kuda, dan membawa busur dan kampak. Adrian Mayer menyadari gambar pada Ves cocok dengan pakaian yang ditemukan di pengguburan Saishian. Menurutnya, semua berawal dari firasat. Bagaimana jika ini omong kosong? Orang buta huruf yang mencoret-coret pada Ves Yunani kuno yang menggambarkan Amazon dan Saishian berarti sesuatu? Dosen tamu di Stanford University ini pertama-tama bertanya pada Colarusso. Ahli bahasa langka seperti Sirkasia, Apeksia, Osetia, dan Upik. Untuk menerjemahkan proses di omong kosong pada Ves yang tidak memiliki gambar prajurit perempuan Amazon. Pada kenyataannya, New York Girls Playfest kini berada di Metropolitan Museum of Art di New York. Ves yang berasal dari 410 Masehi menggambarkan adegan yang melibatkan seorang polisi dan seekor angsa mati dalam keranjang. Pada Ves, beberapa karakter berbicara dengan frase Yunani yang dapat dipahami. Tetapi, polisi menuturkan sesuatu yang terdengar seperti Norara Teblo yang tak berarti-arti dalam bahasa Yunani. Koralusso buta terhadap adegan di Ves menerjemahkan ke dalam kalimat pencuri mengelinap, mencuri dari orang di sana dalam bahasa sikhlasia kuno. Hebatnya, warga Etina diperkirakan telah menggunakan polisi Saishen di era drama yang hilang seperti digambarkan pada Ves yang menunjukkan orang-orang Yunani menggambarkan orang asing yang mereka kenal. Artinya, bahwa itu ungkapan yang sangat tepat untuk menyatakan bahwa kita memiliki sesuatu. Menurut Koralusso, bahasa dari wilayah Kaukasus masih mengandung kata-kata berulang keras, suara gesekan penuh seperti kak, membuat mereka didiagnosis sebagai suara Saishen kuno yang diberikan secara fonetis dalam frasi Yunani di Ves. Bukan omong kosong. Untuk menguji terjemahan, Meyer juga mengirimkan Koralusso naskah omong kosong asal Yunani yang tidak bisa ia terjemahkan. Dalam kasus lain, Koralusso menerjemahkan kata-kata omong kosong dalam bahasa Yunani yang menjadi frase dari dialek kuno lain. Misalnya, tanpa melihat gambar pada Ves yang menggambarkan seorang pemanas Saishen di sebelah anjing, ia menerjemahkan kata-kata tertulis menjadi anjing duduk dengan dia. Mereka telah menghadapi banyak kesulitan untuk membuatnya menjadi benar-benar meyakinkan, menurut ahli klasik Anthony Snogress dari University of Cambridge di Inggris yang tidak termasuk anggota tim peneliti. Satu-satunya batasan penelitian menurut Snogress adalah sejumlah kecil Ves yang digunakan dalam penelitian ini. Ada selusin dari 1.500 yang dikenal. Menurut David Saunders, ini semua menimbulkan banyak pertanyaan. Mengapa orang Etina menginginkan frase tersebut pada fase mereka? Banyak fase yang diekspor ke Italia Utara di mana warga Saesians pasti cukup langka dan ditemukan di pengemburan Etrusans di sana. Di atas semuanya, terjemahan menunjukkan kesaling keterhubungan di antara seluruh dunia kuno. Katanya, di mana rute perdagangan zaman perunggu digunakan untuk membawa barang dari Iberia ke Siberia. Hal ini tentu telah membuat Saunders jauh lebih berhati-hati tentang apa yang ia sebut sebagai omong kosong. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.